Polsek Denbar berhasil menangkap sepasang suami istri yang melakukan penipuan hingga mencapai 250 juta rupiah. Kedua pasangan ini berhasil ditangkap di Jakarta. Zubair dan Shirley, sepasang suami istri ini kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Barat karena telah menipu korbannya hingga sebesar 250 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan berpura-pura menjadi pemilik sebuah ruko yang ada di sekitar jalan Sumatera Denpasar. Korban yang telah mentransfer uang akhirnya baru mengetahui bahwa dirinya telah ditipu saat dirinya sedang melakukan renovasi ruko. Si pelaku ini mencari celah bahwa pada saat itu ada korban menawarkan dan membantu untuk menyewakan ruko. Jadi kesempatan tersangka ke korban untuk menyewakan setahun itu 50 juta. Jadi karena 5 tahun kesempatan jadi mengambil 250 juta. Uang hasil penipuan tersebut oleh kedua pelaku digunakan untuk membeli mobil, sepeda motor besar, mengontrak rumah, dan juga barang lainnya. Penipuan ini sendiri terjadi pada tanggal 29 September 2017. Kedua pelaku penipuan tersebut akhirnya berhasil ditangkap di dua lokasi yang berbeda di kawasan Jakarta Barat. Sepasang suami istri ini dijerat pasal 378 KWHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!